Intro Menyenangkan pasangan, semangat menyenangkan pasangan dengan cara yang halal Mohon maaf ini saya sampaikan kepada wanita yang cerdas Anda harus aktif inovatif Mungkin suatu ketiga, karena Anda punya waktu yang harus Anda libur Melayari suami dengan cara yang normal Ada waktu had Ini mungkin tidak pernah disampaikan di mimbar Akan tapi perlu kami sampaikan Karena hari ini memang pendesak harus beri ilmu-ilmu seperti itu Mungkin suamimu yang sangat soleh tiba-tiba ingin memuaskan dirinya dengan Anda Karena Anda adalah halal bagi dia Cuma karena Anda tidak terjas hanya gara-gara had Had itu Masya Allah, kadang-kadang had yang seorang pun libur Libur tahajud sih iya Tapi bangun malam seharusnya tidak boleh libur dong Suaminya lagi tahajud, buatin kopi, dikir di tengah malam Kan sama Biarpun Anda had itu, tetap bangun malam dianjurkan Untuk memenuhi panggilan Allah Yang Allah manggil, mana orang minta ampun kepada aku akan ampuni Biarpun dia had Jangan libur dong Ini kan, jarang ngaji itu Kalau sudah had, libur Tidak ada tahajud Tidak aneh Tetap bangun, dikir Cuma tidak sholat Memohon kepada Allah Termasuk urusan suamimu Lu bagaimana urusan suami? Saya kasih tahu Ini majlisnya orang besar Orang dewasa Ingat baik istri Seorang suami kadang punya hajat Syahwat Karena dia orang kuat iman Dan sebagainya Pengen pulang ke rumah Istrinya lagi had Atau mohon maaf Kerja Pulang Jumat Berangkat ahad Kan begitu biasanya Kalau tempatnya jauh Akhirnya apa? Pas pulang istrinya Oh Stop Pusing dia Stress dia Tapi kami sampaikan Bahaya para istri Ingat Jika seorang suami Mengeluarkan air mani Dengan tangannya sendiri Hukumnya haram Tapi kalau dia Meluarkan air mani Dengan tangan anda Dan kehebatan anda Adalah tidak haram Yang penting Satu hal Dalam keadaan anda Hid Tidak memasukkan Wilayah tersebut Depan atau belakang Tidak boleh Sama Depan atau belakang Tidak boleh Hawas hati-hati Jangan main-main urusan ini Akan tapi mohon maaf Jika berjumbu dengan anda Dengan sebagainya Cukup dengan kelehan anda Maksudnya apa? Jangan dibiarkan dia terlantar Dia akan mencari Yang menjadikan sebab Dia puas ada Atau dengan tangan Seorang istri Mohon maaf Inma jilis mulia Karena sebagian seorang istri Kalau sudah itu Langsung tidur sore Kalau sudah Jam tujuh Habis banggir Tidur Suaminya stress Apalagi suaminya Lagi lembur Sahwatnya panjang Melihat istrinya Tidak Termus Mohon maaf Mendekati wilayah tersebut Yang penting tidak masuk Masih Masih diperkenankan Jangan masuk Pokoknya Kalau masuk Haram Dosa Jangan sebagai seorang istri Demi cari keridoan suami Melayani istrinya Suaminya Dengan memasukkan tempat tersebut Haram Tapi kalau dengan kesenangan Yang Kecerdasan anda Selain dari Memasukkan ke tempat tersebut Maka itu wanita hebat Jangan dibiarkan dia terlantar Karena dia Masya Allah Kerjanya di luar Banyak godaan Barangkali Begitu juga Seorang suami Jangan jika anda Sudah puas Terlalu anda Biarkan istri anda Terlantar Anda pun bisa Dengan kelehan anda Seorang suami Istri adalah Dengan cumbuan Dengan rayuan Dengan sentuhan Jangan seorang suami Kalau sudah bebas Selesai Langsung tidur Ngorak Harus ada Maksudnya apa Berpikirlah Anda menyenangkan pasangan Ini majlis mulia Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W 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 S.A.W